Inilah rekaman aksi pencuri kotak amal masjid Baitul Mutakin di Kalisari, Pasar Rebu, Jakarta Timur. Seakan tidak takut karma, pada hari pembalasan, pelaku menggasak dua isi kotak amal sekaligus. Tak kurang dari sejam, aksinya berlangsung sendirian. Dari rekaman CCTV, pelaku hanya gunakan obeng untuk merusak gembok kotak amal. Kasus pencurian kotak amal belakangan marak terjadi. Pelaku tidak sedang beraksi meski target incaran adalah rumah ibadah dan uang umat. Modusnya bermacam-macam. Seperti yang pernah terkuat Juni 2019 lalu, pencurian kotak amal Musola Nurul Amal di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Pelaku kala itu berpura-pura ikut sholat berjamaah. Usai sholat, kejanggalan mulai terjadi. Pelaku dekati kotak amal dan berupaya mencurinya. Meski sadar ada CCTV yang mengawasi, pelaku tetap nekat mencuri isi kotak amal yang diduga berjumlah jutaan rupiah. Setelah diselidiki, ternyata tiga bulan terakhir, sudah terjadi tiga pencurian serupa. Mirisnya pencurian tersebut hanya selama beberapa hari menuju Idul Fitri. Pencurian uang umat juga pernah terjadi pada Januari 2019 silam. Di minimarket Jalan Jati, Kecamatan Ratu Agung, Kota Pengkulu. Pelaku berjumlah dua orang, perempuan dan pria. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli rokok. Saat kasir sedang sibuk melayani, rekan pelaku langsung menggondol kotak amal. Padahal kotak amal tersebut miliki sebuah panti sosial. Tim Liputan melaporkan untuk net.